Pantasila, ketuhanan yang bahasa Pantasila, satu Ketuhanan Ketuhanan Seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur tidak hafal sila tempat Pantasila Saat diminta menyebutkan di depan hal yang umum Karena merasa malu, anggota Dewan itu pun memutuskan lari meninggalkan masa yang kecewa Pantasila, ketuhanan yang bahasa Dua, kemanusiaan yang adil dan berada Tiga, persatuan Indonesia Empat, kemakyatan yang dipimpin oleh nikmat dalam kesertaanan dan kemanusiaan dalam dunia Pantasila, satu Ketuhanan 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 Ketutuhanan Ulangi Ketuhanan Kehutanan Ketuhanan Kehutanan bukan kehutanan ulangi ya ke-ke-tu-tu-han ulangi ikutin Pak unggul aja ke-ke-tu-tu-han-han-an nah ketu-ke-tu-han-an ikutin Pak unggul aja ya duduknya yang tegak loh Pancasila ya ikuti dari pertama ya Pancasila Pancasila satu-satu ketu ikutin Pak unggul aja ya tegak duduknya Pancasila ya ketu ketu-han-an-an-an ketu-han-an-an katu-hanan 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 Kak unggul aquela tua kalu-kalu-kalu-kalu-kalu-kali pakai orang-kutin Pak unggul aja-lihat tadi sekali dan sekali lagi Entah gugup atau benar-benar tidak hafal, sila keempat Pancasila yang disampaikannya berbelik-belik. Ia pun berkilah kepada sejumlah mahasiswa. Merasa malu, anggota DPRD Hadi Nuriza pun lari meninggalkan masa. Tak heran sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Tubang ini, kesal. Dengan DPRD yang tidak hafal dengan Pancasila itu menunjukkan bahwasannya mereka tidak pantas untuk menjadi rakyat. Yang seharusnya mereka menjadi pibu rakyat ternyata tidak hafal dengan yang namanya Pancasila ideologinya sendiri. Dan ini mencerminkan mereka tidak bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Sebelum membubarkan diri, mahasiswa pun mengucapkan Pancasila dengan lantang di depan gedung DPRD Tubang. Dari Tubang, Jawa Timur, Imam Zuhdi, TV One, mengabarkan. Jawa Timur, Imam Zuhdi, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton